Kita ketahui bersama, ini sudah hari keempat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah. Karena hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining, umur 64 tahun. Nah sekarang jadi 272, dari 272 ini yang sudah dapat diidentifikasi by name by addressnya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus siapa ini, begitu ya jenazahnya, identitasnya, masih ada 107 jenazah. Kemudian korban hilang, kalau kemarin 40 karena ditemukan satu, sekarang 39. Dari 39 ini kami dapat informasi baru, 32 adalah memang warga Cijendil, ya, Kecamatan Cugenang. Dan ada tujuh warga yang melintas di sekitar itu, itu juga menjadi korban. Nah korban hilang ini semuanya sudah teridentifikasi nama dan keluarganya. Sehingga ini untuk memudahkan pencarian yang dilaksanakan terus-menerus oleh tim SAR gabungan. Kemarin saya katakan kepada rekan-rekan media sekalian, sebanyak 6.000 orang ini yang dikerahkan untuk mencari ke 39 korban yang masih hilang ini. Tetapi karena medannya berat, hujan, longsor, kemudian TKP-nya longsor gitu, ditertimbun rumah-rumah ini. Tapi mudah-mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan. Terima kasih telah menonton!